Intro Assalamualaikum, selamat pagi Ohayogozai mas Hai sahabat daring Perkenalkan nama saya Emy Disini saya akan menjelaskan Pola kalimat ga imas Ga arimas Ni imas, ni arimas Dan kotoba karjiver Mulai ya, kita mulai terlebih dahulu Kita akan membahas pola kalimat Yaitu ga imas Yang artinya ada benda hidup Ga arimas ada benda mati Ni imas ada di Ni arimas ada di Yang ini nih yang kebanyakan Banyakan ketukar nih Ga imas sama ga arimas itu apa sih? Ni imas sama ni arimas itu apa sih? Dari itu kita akan membahas nih satu-satu Kita lihat terlebih dahulu Disini ada pola kalimat ya Yaitu kata benda ga imas Atau kata benda ga arimas Ingat ya, kata benda ga imas dan ga arimas Imas ini kita gunakan untuk benda hidup ya Kalau arimas digunakan untuk benda mati Kita lihat contohnya Ya disini ada tas Tas bahasa Jepangnya apa? Kabang Ya kabang ya Disini ada tas Jadi bahasa Jepangnya kan Disini ada tas ya Ada tas ya disini Jadi bahasa Jepangnya Kabang ga arimas Disitu juga ada apel ya Bahasa Jepangnya apel apa? Ringgo Jadi ada apel Bahasa Jepangnya ringgo ga arimas Ingat ya, lihat di gambar Jadi ada kelompoknya Yang arimas itu gunanya untuk kelompok benda mati Kalau misalnya imas digunakan untuk benda hidup Contoh lagi Ada itu, ada anjing disitu ya Gambar anjing ya Jadi anjing itu adalah benda hidup Jadi anjing bahasa Jepangnya inu Kalau misalnya ada anjing bahasa Jepangnya inuga Inuga arimas atau imas Kalau benda hidup imas Ya benar Jadi jangan sampai terbalik Biasanya emang kebanyakan Orang pada lupa nih Aduh ini arimas atau imas ya Seperti itu ya Oke kita lanjut ke berikutnya Disini ada kata pola kalimat Yaitu tempat ni, arimas, dan imas Kenapa sih bedanya ga sama ni? Kalau ga itu hanya ada Contohnya tadi Kabang ga arimas Berarti ada tas Tapi kita gak tau nih tasnya ada dimana Nah itulah gunanya Ni, arimas, atau imas ya Disini dipakai kata tempat terlebih dahulu Baru ada ni, ada arimas, ditambah imas Ya contohnya Disini ada gambar kulkas ya Jadi kita akan melihat nih Kalau misalnya di kulkas itu ada Contohnya ada mizu Berarti kalau misalnya cuma ada air Beratanya bahasa Jepangnya Mi juga arimas Karena disini kita akan menyebutin Tempatnya nih si airnya ada dimana sih Gitu ya Jadi kita menyebutnya pakai pola kalimat Tempat ni, arimas Contohnya kita lihat ya Kulkas bahasa Jepangnya apa? Re, zoko Jadi di dalam kulkas itu ada air Jadi bahasa Jepangnya apa? Itu re, zoko, no, nakani, mi, zuga, arimas Ingat ya pola kalimat tempat ni, arimas Terlebih dahulu kita harus mengikuti kata tempatnya dulu Baru ditambah ni, baru arimas Tidak bisa misalnya miju ni, arimas Tidak bisa karena miju bukan tempat ya Tapi miju adalah air Jadi harus paham nih Biasanya yang terbalik ya itu Kenapa ada ga, kenapa ga imas, kenapa ni imas Itu karena menunjukkan tempatnya Si benda ini ada dimana Bukan ada aja gitu ya Jadi kalau misalnya ga, arimas Cuman bendanya ada aja Tapi kita enggak tahu bendanya ada dimana Jadi kita harus pakai tempat dulu Baru ni, arimas Biar jelas kita lihat lagi berikutnya Nah disini ada tempat ya Ni, arimas, sama imas Contohnya disini ada gambar sekolah ya Gambar sekolah bahasa Jepangnya apa? Gako Ya benar ya Jadi gako ya Gako itu sekolah Karena disini kita lihat di sekolah Ada murid ya Di sekolah ada murid Kalau cuma murid berarti Gakuse ni, imas ya Tapi karena disini Karena disini ada tempatnya Jadi gakuse wa Gako ni, imas Ingat ya pola kalimannya Gako dulu baru imas Tidak seperti ga, arimas yang tadi Karena kalau ga, arimas Dia hanya bendanya saja Tapi tidak tahu dimana tempatnya Seperti itu jangan terbalik ya Oke lanjut dan kedua ya Ada anak-anak di luar ya Jadi bahasa Jepangnya anak-anak itu apa? Kodomo tachi Ya Di luar bahasa Jepangnya apa? Kalau di luar ya Bukan di dalam ruangan Kalau di luar berarti Soto Jadi kalau misalnya anak-anak Ada di luar ya Di luar berarti kan tempatnya ya Ada di luar dia Jadi bahasa Jepangnya apa? Kodomo tachi wa Soto ni imas Ya seperti itu Jadi ingat kenapa Soto itu di luar ya Tempatnya ya Bisa di Tempat itu bisa di atas Uwe Ya Di bawah sitam Nah tempat atau meja Seperti itu Contoh lagi Ada Misalnya ada gambar kamar ya Di kamar itu banyak Ada apa saja ya Coyanto nya ada yang paling muda Ada ya Misalnya Apa ada? Sandal atau sepatu Itu adalah bahasa Jepangnya apa? Kutsu Kalau kamar bahasa Jepangnya apa? Heia Ya benar Heia Jadi kita mau bilang nih Kalau misalnya ada kutsu Kan cuma kutsu ga arimas Tapi kalau kita mau bilang Kutsunya itu ada Sepatunya itu ada di dalam kamar gitu ya Jadi kita ngomongnya gimana? Jadi bilangnya Kutsu wa heiani arimas Seperti itu ya Jadi ingat Jangan sampai terbalik Jadi di pola kalimat ini itu Di pola kalimat yang kita pelajari Ini dia memiliki pola-pola Jadi tidak bisa kita sembarang memasukin saja Seperti itu ya Lanjut Di sini ada gambar ya Silahkan kita bersama-sama nih Melatih ya Pertama kita lihat gambar ya Di gambar itu banyak Ada apa saja ya Nah pertanyaan saya adalah Heia no nakani Na niga arimas ka Langsung yang kedua Na niga imas ka Jadi Minasa melihat dulu nih ya Minasa melihat dulu Di dalam gambar ini ada apa saja Sudah dilihat Oke kita lihat ya Contohnya misalnya Heia no nakani nani ga arimas ka Ya ingat Arimas ka Berarti bendanya Benda mati Ya contohnya di sini ada apa Ya contohnya ada ringgo Ya benar Ringgo ga arimas Ya langsung ada apa Terebi Televisi Terebi ga arimas Ya lanjut ada apa Kutsu Kutsu ga arimas Dan berikutnya Ya silahkan Minasan cari nih Benda-bendanya ya Lanjut yang kedua Ada na niga imas ka Ingat imas ka Berarti benda hidup Ya benar Benda hidup ya Contohnya di situ ada apa Di situ ada tiga orang cewek Ya kita anggap aja Yang pertama ada si Asang Besang Dan cesang Ya itu ya Ada neko juga Jadi kita nyebutnya bagaimana Jadi kita bilangnya Asang ga imas Ya Neko ga imas Ya ingat imas Digunakan untuk kata Benda hidup Ya orang itu hidup Kucing dan sebagainya Oke Minasan Ini adalah pelajaran Ga imas Ga arimas Ni imas Ni arimas Semoga minasan Mengerti Ya Dan jangan lupa Kerjakan soalnya ya Contoh-contoh yang tadi Saya jelaskan Sekarang kita akan lanjut Ke Kaigo no Nihongo Jadi karena saya Lebih ngajarnya Ke bahasa Jepang Cardiver Ya Atau bahasa Jepang Kaigo Di sini Saya ingin Video ini Bukan hanya untuk Dipelajarin Pola kalimat saja Tapi karena Kita Di cardiver ya Jadi Bahasa Jepang Cargiver Di sini saya akan Membahas Bahasa Jepang Cargiver Ya Kaigo no Nihongo Ya Contohnya Di sini ada Gambar ya Gambar orang Ya Di sini ada Gambar ya Contohnya Kami no ke Ya Kami no ke Itu artinya apa Rambut Ya Kami no ke Rambut Langsung Kubi apa Leher Ya Oke Leher Itu adalah Kubi Lanjut Ada Waki no Sita Ya Itu adalah Keti Ya Ya Ada Ude Itu Le Gan Ya Seperti itu Dan berikutnya Minasang bisa lihat nih ya Buat hapalan Minasang Jadi bagaimana sih Biar kita mudah menghapal Bagian tubuh kita Dalam bahasa Jepang Ya Jadi kita harus bisa Mencoba Oh Kalau misalnya Rambut Itu Kami no ke Kalau leher itu Kubi Kalau tangan itu Te Dan sebagainya Itu adalah salah satu Agar Minasang Cepat memahami Bahasa Jepang tubuh Ya Itu adalah hal yang mudah Ya Gambar Te Minasang Kita lanjut ke Kedua Di sini ada Gambar ya Bagian semua Muka Ya Dari rambut Dari Dahi Dari alis Ya Kalau Hitai Berarti Dahi Ya Mayuke Berarti Alis Ya Matsuke Berarti Buluh Mata Bagaimana juga Cara menghapalnya Dengan mudah Seperti tadi Kita sekolah Di kaca Bisa Oh ini Si dahi Ini bahasa Jepangnya Apa ya Kemarin Jadi Bisa kalian Terapkan di rumah Sambil belajar Ya Kita lanjut Kesini Di sini adalah Bagian Dalam Kenapa Kita harus Belajar Seperti ini Ya Karena Di caregiver Harus Mengetahui Nanti Misalnya Karena kita Ada Kegiatan Misalnya Olahraga Seperti itu Ya Misalnya Lambungnya Aduh Lambung saya Ini pedas Kata orang Jepang Apa Itu Jadi Lambung Itu Bahasa Jepangnya Apa Kalau Lambung Bahasa Jepangnya I Jadi Sama Pelajaran Berikutnya Ini Sama Seperti Yang Tadi Bagaimana Cara menghapalnya Itu Harus Sering Dihapalkan Sering Dibaca Sering Diucapkan Seperti Itu Lanjut Di sini Di sini ada Tempat tidur Dalam Bahasa Jepangnya Dalam Bahasa Jepangnya Tempat tidur Tempat tidur Bahasa Jepangnya Apa Be Do Kalau Bantal Bahasa Jepangnya Apa Makura Ya Kenapa Di sini Kita belajar Ini Karena Nanti Kalau Memang Minasang Jadi ke Jepang Biar tahu Nanti Disuruh Ambil Makura Makura Apa Tapi Tidak tahu Jadi Ternyata Makura Adalah Bantal Seperti Itu Silahkan Minasang Baca Untuk Jauh Mengetahui Lagi Seperti itu Kita lanjut Nanti Disuruh Ngambil Kurumaisu Kurumaisu Apa Kurumaisu Kurumaisu Adalah Kursi Roda Jadi Namanya Kurumaisu Kalau Kurumakan Bahasa Jepangnya Apa Mobil Kalau Kursi Jadi Mungkin Mobil Kursi Kita harus Mengetahui Oh Ternyata Kurumaisu Itu Kursi Roda Lanjut Untuk Yang kedua Ada Tongkat Tongkat Yang Biasa Dipakai Sama Lansial Untuk Jalan Pelan Pelan Namanya Apa Namanya Tsuwe Lanjut Alat Bantu Jalan Ada Alat Bantu Jalan Seperti Nomor Tiga Namanya Houki Houkouki Itu Alat Bantu Yang Minas Pasti Sudah Pernah Lihat Alat Bantu Untuk Berjalan Lanjutnya Ada Sutuleja Itu Apa Berangkar Apa Guna Berangkar Ini Biasanya Memindahkan Pasien Untuk Mandi Ini Biasanya Digunakan Seperti Itu Dan Seterutnya Oke Kita Lanjut Lagi Disini Saya Memberitahu Bahasa Jepang Pempes Biasanya Kita Bilangnya Pempes Langsung Ada Pembersih Ada Tempat Toilet Apa Toilet Duduk Oke Kita Lihat Disini Ada Popok Sekali Pakai Apa Si Popok Sekali Pakai Itu Biasanya Kita Lihat Ya Kalau Minasang Lihat Popok Udah Tahu Popok Pasti Sekali Pakai Ya Contohnya Omotsuko Kangcha Itu Adalah Popok Lanjut Lagi Ada Bado Ini Apa Ini Adalah Pempes Yang Dipakaikan Kalau Mungkin Istilahnya Pembalut Tapi Ini Bukan Pembalut Yang Biasanya Kita Pakai Ini Pembalut Khususnya Buat Lansia Jadi Sebelum Kita Pakai Popok Sekali Pakai Kita Pakainya Apa Dialasin Pembalut Jadi Ini Bukan Pembalut Yang Pikiran Pembalut Buat Wanita Ini Berbeda Seperti Ini Gambarnya Lanjut Ada Sawabotor Ini Adalah Sawabotor Ini Adalah Untuk Membersihkan Biasanya Cuma Disini Ada Peacepot Disini Gunanya Untuk Misalnya Kita Membuang Urin Pasien Seperti Itu Lanjut Bota Buru Toire Ini Yang Biasa Sering Dipakai Buat Lansia Yang Tidak Ingin Ke Toilet Biasanya Kita Bawa Dia Untuk Duduk Di Tempat Bota Buru Toire Itu Yang Kita Akan Pakai Buat Pipis Nya Mereka Langsung Ada Nasukor Ini Apa Nasukor Ini Adalah Bell Bell Tekan Untuk Kita Memanggil Perawat Oke Disini Saya Akan Memberikan Sedikit Aisatsu Aisatsu Itu Apa Sapaan Sapaan Kelansiani Misalnya Pertama Kali Kita Hari Ini Tugas Kita Menyapanya Pasien Itu Seperti Apa Contohnya Disini Ada Nomura Sang Ini Kalian Bisa Belajar Dengan Mengganti Nama Siapa Saja Ini Contohnya Saja Nomura Sang Oh Hayo Gozaimasu Itu Yang Harus Kita Lakukan Setiap Kita Melakukan Pekerjaan Pertama Kita Masuk Pagi Jadi Kita Harus Sapa Dulu Pasien Pasien Kita Nenek Dan Kakek Kita Sapa Dulu Jadi Dia Akan Kita Perkenalan Dulu Bahwa Pagi Ini Kita Yang Akan Menjadi Perawat Yang Mereka Contohnya Nomura Sang Oh Hayo Gozaimasu Dia Dia Akan Menjawab Oh Hayo Katanya Jadi Pasti Kalau Orang Bilang Oh Hayo Gozaimasu Kita Pasti Akan Menjawab Oh Hayo Gozaimasu Selamat Pagi Juga Jadi Dia Memperkenalkan Diri Perkenalkan Nama Saya Ini Saya Sebagai Petugas Hari Ini Jadi Bahasa Jepangnya Gimana Bahasa Jepangnya Kaigo Shuku In No Emi Desu Contohnya Nama Saya Nama Saya Saya Bertugas Pagi Ini Nama Saya Emi Yoroshiku Onegai Shimasu Mohon Bantuannya Yoroshiku Onegai Shimasu Ini Hal Yang Sering Diucapin Wajib Diucapin Jadi Kita Meminta Bantuan Kepada Si Pasien Ini Lalu Pasiennya Akan Jawab Apa Yoroshiku Katanya Mohon Bantuannya Juga Seperti Itu Jadi Jangan Lupa Kalau Di Jepang Itu Dia Selalu Mengucapkan Arigato Gozaimasu Dan Yoroshiku Onegasimasu Itu Adalah Hal Yang Wajib Bagi Orang Jepang Jadi Kalau Pas Mereka Mengucapin Apapun Pasti Mereka Akan Mengucapkan Arigato Mereka Selalu Mengucapkan Terima Kasih Walaupun Pekerjaan Itu Sebenarnya Bukan Pekerjaan Mereka Itu Yang Paling Dihargai Sama Orang Jepang Itu Adalah Itu Saya Juga Kurang Tahu Kenapa Orang Jepang Selalu Mengucapkan Terima Kasih Dari Itu Dia Menghargai Orang Jadi Menghargai Mengucapkan Terima Kasih Dan Yoroshiku Onegasimasu Seperti Itu Sekian Dan Terima Kasih Minasam Serede Warimas Sampai Bertemu Dengan Saya Lagi Di Kesempatan Berikutnya Jangan Lupa Untuk Mempelajarkan Semua Yang Saya Ajarkan Ini Untuk Minasam Yang Akan Berangkat Ke Jepang Dan Arigato Gozaimasu Terima Tui Terima Tui 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 Sub indo by broth3rmax